Intro Oke guys, hari ini aku mau masak makanan utama atau makanan asing Itu aku mau buat gulai touco atau lontong kadang Nah, apa aja bahannya Nanti kita melakukan dua step masak Yang pertama yang tumis Kemudian yang kedua nanti baru gulenya sendiri Nah, untuk tumisnya sendiri Ini aku ada bumbu yang udah dihaluskan Itu bawang merah, bawang putih, dan jahe Kemudian ada daun serai dan daun salam Ini bahan untuk tumisnya Nanti yang kita tumis adalah cabai hijau yang udah diiris Kemudian ini buncis yang diiris Dan yang ini adalah kacang panjang Nanti setelah ditumis baru kita lakukan buat gulenya dengan pake santan Oke, kita langsung aja ke prosesnya Oke, kita getrek dulu seraihnya Sudah di getrek, sekarang kita tulis bumbunya Terima kasih telah menonton! Oh ya, terus selain bahan tumisannya Ini aku lupa ngasih tau kalau kita pake Tempe dan tahu yang udah digoreng dan dipotong kecil-kecil Jadi aku biar gampang kalian Kalian goreng dulu tahu tempenya Baru nanti biar gampang di akhiran ketika kita buat gulenya ya Oke, sekarang kita masukin cabainya duluan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita masukkan bukit yang udah diiris dan kacang panjang selamat menikmati selamat menikmati oke guys tadi tumisannya udah jadi sekarang kita buat kuahnya jadi yang kita pakai adalah santan kemasan kayak gini jadi santannya ini ukurannya 200 ml kita pakai 2 jadi santannya sendiri 400 ml kemudian nanti kita tambah airnya 200 ml jadi 2 banding 1 ya jadi totalnya itu cairannya sebanyak 1200 ml oke oke ini kita santannya panasin dulu santannya ini gak pakai apa-apa ini pure santan sama air nanti setelah dia agak sedikit panas sebelum mendidih baru kita masukkan tadi tumisan sayurannya ya guys nah ini santannya udah mulai panas sekarang kita tinggal masukkan tumisan yang tadi nah karena tadi udah ada daun salam sama serinnya jadi kita gak perlu tambahin lagi oke ini tinggal kita tunggu aja santannya mendidih nanti setelah mendidih baru kita masukkan potongan tapu dan tempe yang udah kita goreng ya guys jangan lupa kalian perlu tetap aduk terus biar santannya gak pecah oke 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 guys, ini sudah jadi gula itu cuanya Jadi masaknya tadi itu sekitar 30 menit Gampang banget Dan ini banyak sayurannya jadi sehat Nah untuk penyajiannya aku pakai lontong, kerupuk, dan telur Oke selamat mencoba ya buat kalian di rumah Sampai ketemu lagi di masak-masak selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax